Hai assalamualaikum dulur tani balik lagi di petani kebun hari ini 8 HSS 8 hari setelah semai lokan antalur ya satu kilo sebelumnya aku mohon maaf karena video ini agak terlambat luria karena ini udah umur 8 hari setelah semai seharusnya aku harus memvideokan yaitu 5 hari setelah semai waktu pembukaan mulsa ini lor pembukaan tutup mulsa karena aku enggak sempat kemarin sibuk luria aku jelaskan aja dulu kemarin saat usia lima hari setelah semai aku melakukan pembukaan penutup mulsa lor karena apa karena di usia lima hari setelah semai kemarin udah banyak Hai benih-benih yang timbul luria yang sudah tumbuh walaupun belum merata tapi udah aku buka untuk menjaga benih itu enggak layu enggak apa lor enggak kuning-kuning itulah saat umur lima hari setelah semai aku udah buka lor ya dan aku taruh di atas seperti ini lor aku taruh mulsa nya di atas agar enggak terkena sinar matahari seharian kalau aku taruh di atas begitu sekitar jam 10 pagi hingga jam 2 siang enggak terkena sinar matahari lor ya nanti jam 3 ke bawah 3 4 5 6 itu baru terkena sinar matahari kalau pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi lor oke lor kita lihat pertumbuhannya Alhamdulillah merata lor ya tumbuh merata lor ini agak kedalaman saat melakukan penutupan lor ya jadi udah udah tumbuh lor ya cuma nggak kelihatan di kamera ini ya maklumlah pakai kamera HP yang kualitasnya rendah lor ya yang disana Alhamdulillah merata lor saat melakukan penutupannya pas nggak kedalaman dan juga nggak terlalu sedikit karena aku kerjanya orang banyak lor ya maklumlah ada beberapa orang yang belum paham cara menyemai jadi kadang ada yang ketebalan kadang juga nggak ketutup lor jadi disana lor disana itu aku tutup pakai karung itu aku sulam lor ya karena kemarin nggak ketutup lor ya maklumlah belum pernah menyemai lor ya jadi banyak kesalahan-kesalahan tapi nggak papa Alhamdulillah sekitar 80% ini tumbuh lor kita lihat yang di ujung dan di ujung lor ya Alhamdulillah tumbuh merata lor disini tumbuh merata lor ya kayak gini kalau dari dekat lor udah mau lurus lurus penutup ini akan aku buka sekitar usia 10 hari lor 10 hari aku buka untuk langsung terkena sinar matahari secara langsung seharian full karena kenapa lurus lurus aku melakukan mulsa itu aku taruh di atas karena gini lurus saat usia 8 HL sekitar 8 kebawah itu kadang ada benih yang belum pecah dan juga belum keluar dari tanah lurus aku takutnya dia kering tanah itu karena disini sangat panas lor aku takut kering jadi aku taruh untuk sementara ini di bedeng kedua lurus ini di bedeng kedua lurus pertumbuhannya merata dan cukup besar-besar daripada yang lainnya lurus karena penutupannya juga pas-pasan nggak terlalu dalam dan juga nggak terlalu tebal lurus ya bedeng kedeng ketiga ini daya tumbuhnya sekitar 70% lurus 30% itu banyak yang mati karena ada teman-teman beberapa teman-teman yang belum terbiasa menyemai lurus ya jadi kadang terlalu tebal kadang juga terlalu sedikit penutupnya risiko kalau kita menggunakan penutup dari mulsa itu jangan sampai melakukan penutupan benih dengan tanah itu terlalu sedikit lurus kalau terlalu sedikit mulsa itu kalau terkena sinar matahari sangat panas lurus ya akan menyebabkan benih itu mati sebelum besar itu karena kesalahan kita sendiri lurus ya bukan karena dari benihnya yang nggak tumbuh tapi karena cara penyemaian kita yang salah lurus kita lihat di bedeng yang keempat lurus bagaimana pertumbuhannya ini bedeng keempat lurus pertumbuhan di bedeng keempat ini sangat bagus lurus ya 80-90% tumbuh lurus itu yang nggak kelihatan itu tumbuh lurus ya seperti ini udah tumbuh cuma terlalu tebal lurus ya nggak apa-apa nanti juga keluar sendiri lurus ya kita lihat sudah tumbuh yang itu lurus yang aku tutup ini yang nggak tumbuh lurus yang mati karena nggak ditutup tadi yang aku bilang ini sekitar 20 gram lurus aku melakukan penyulaman nggak apa-apa lurus ya bagi teman-teman itu kan pengalaman lurus yang penting tumbuh merata lurus oke lurus dan untuk melakukan penyiramannya ini umur sekarang umur 8 hari sampai seterusnya itu kita lakukan penyelaman setiap hari lurus di sore hari setiap hari di sore hari lurus ya seperti itu lurus oke lurus kalau kurang jelas aku akan tulis di deskripsi kalau kurang jelas lagi bisa komentar lurus ya insyaallah aku jawab untuk updaternya akan aku perlihatkan di usia 10 hari waktunya pemberian nutrisi lurus untuk tanaman dan juga pemberian fungisida dan pemupukan akan aku perlihatkan nanti lurus ya oke lurus gitu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe nggak ketinggalan video yang selanjutnya lurus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh